Di dalam kamar, begitu Nyonya kedua melihat Suan Zijun, dia dengan hati-hati memeriksanya dari atas ke bawah untuk melihat apakah ada luka. Dia benar-benar lega saat melihat Suan Zijun tidak terluka. Kemudian, Nyonya kedua melihat ke arah Ningki. Melihat Ningki juga tidak terluka, dia mengalihkan pandangannya ke Wu Lingshan dan bertanya tentang apa yang terjadi. Sayangnya kedua gadis itu tidak tahu. Zijun, ceritakan padaku, apa yang terjadi saat kamu menghilang? Nyonya kedua harus bertanya pada Suan Zijun. Suan Zijun tidak bisa menjelaskan sama sekali karena matanya tertutup sepanjang waktu. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia ingat Sekte Hantu Misterius dan Menara Scarlet. Aku tahu Sekte Hantu Misterius, tapi Menara Merah adalah, Zao Kuo sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang Menara Scarlet. Apakah itu di luar negara Suan? Apapun yang terjadi, Sekte Hantu Misterius berani menyakiti putriku. Aku tidak tahan lagi. Nyonya kedua menatap Zao Kuo dan berkata, ikutlah denganku untuk menemui yang mulia. Ya, Nyonya kedua. Zao Kuo mengangguk sedikit. Zijun, untuk saat ini, kamu tidak boleh berkeliaran. Tetaplah di rumah dan jangan keluar. Apakah kamu mengerti? Nyonya kedua memberitahu Suan Zijun. Suan Zijun mengangguk cepat. Dia tidak berani keluar lagi. Setelah Nyonya kedua dan Zao Kuo pergi, Suan Zijun pergi beristirahat lebih awal karena dia terlalu lelah dan takut. Ningki juga kembali ke kediamannya bersama Wu Lingshan dan Wu Lingshan. Tidak lama kemudian, dia mendapati bahwa penjaga di rumah pangeran dingin semakin ketat. Pada saat yang sama, terdengar suara kaki kuda dari luar rumah dari waktu ke waktu. Tampaknya rumah pangeran dingin telah merespons dan mulai mencari jejak para prajurit Sekte Hantu Misterius. Kakak Senior Wu, tolong tanyakan apakah ada barang antik tua di rumah pangeran dingin. Aku ingin melihatnya. Ningki memerintahkan Wu Lingshan. Wu Lingshan sedikit terkejut, lalu dia menganggup cepat dan pergi memberitahu pelayan istana pangeran dingin yang bertanggung jawab atas halaman kecil mereka. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tampak seperti pelayan datang. Ini pasti Tuan Mudaning Suan. Yang mulia tahu bahwa Tuan Mudaning ingin mengamati koleksi barang antik itu, jadi dia meminta saya untuk memimpin jalan. Saya adalah Diaken dari istana pangeran dingin. Tuan Mudaning dapat memanggil saya Diaken Li. Pria parubaya itu tersenyum hormat pada Ningki. Dia tahu bahwa Ningki berasal dari Ningmansion di kota Yanshing, dan bahwa Dua Tuan Muda dari Ningmansion telah memasuki Sekte Abadi beberapa waktu lalu. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan Ningki. Diaken Li, Anda terlalu sopan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, nilai aura plus 10 nilai aura plus 20 nilai aura plus 58 nilai aura. Rumah pangeran dingin layak menjadi rumah pangeran. Ada banyak barang antik dan harta karun di rumah pangeran, dan hampir tidak ada yang palsu. Masing-masing dapat memberi Ningki setidaknya 10 nilai aura, dan beberapa bahkan dapat mencapai 100 poin. Begitu saja, nilai energi spiritual Ningki langsung melampaui 3000. Diakon Li mengikuti di belakang Ningki. Sama seperti Wu Lingshan, dia penasaran mengapa seorang anak berusia 5 atau 6 tahun tertarik pada barang antik ini. Akan tetapi, saat dia melihat Ningki hanya meliriknya sekilas lalu langsung melewatinya tanpa berhenti untuk melihat lebih dekat, dia mengira itu hanya rasa ingin tahu seorang anak biasa. Diakon Li, apakah ada hal lainnya? Ningki mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, tapi, Diakon Li terkejut. Kalau begitu, Diakon Li, silakan bawa saya ke sana untuk melihatnya. Ningki memotongnya sambil tersenyum. Setelah Hening sejenak, Diakon Li tersenyum dan mengangguk. Tuan Ning, silakan lewat sini. Tidak lama kemudian, nilai energi spiritual Ningki sekali lagi melampaui 5 ribu. Diakon Li, apakah ada hal lainnya? Ningki bertanya lagi. Baik, Tuan Ning, silakan lewat sini, Diakon Li tetap bersabar. Dua jam kemudian. Tuan Ning, Anda telah melihat semua barang antik dan harta karun di Istana Pangeran. Tidak ada yang lain. Diakon Li menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain berjalan begitu cepat dengan kaki yang pendek. Butuh waktu 2 jam baginya untuk berjalan mengelilingi seluruh rumah Pangeran Dingin. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dekon Li. Aku sangat puas dengan perjalanan ke Istana Pangeran Dingin ini. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Nilai energi spiritualnya baru saja melampaui 10 ribu, tetapi tanda tambah pada panel atribut berwarna abu-abu. Dia tidak tahu berapa banyak nilai energi spiritual yang dibutuhkan untuk maju ke alam berikutnya. Dia memiliki sedikit harapan untuk perjalanan ke Istana Kekaisaran beberapa hari kemudian. Pada saat itu, dia dapat melihat banyak kultifator, dan dia tidak tahu berapa banyak nilai energi spiritual yang dapat diberikan oleh harta karun ajaib itu kepadanya. Akan tetapi, harta karun ajaib itu akan menjadi sampah setelah dipanen. Beberapa hari kemudian, Ningki dan yang lainnya mengikuti nyonya kedua ke Istana Kekaisaran Negara Suan. Karena hari ulang tahun Ibu Suri, para pelayan dan kasim yang mereka lihat di jalan semuanya terburu-buru, sibuk mengatur dan menangani berbagai urusan. Zijun, ikutlah denganku untuk menyapa janda permaisuri terlebih dahulu. Nyonya kedua tersenyum ringan. Ibu, di mana ayah? Suan Zijun melihat sekelilingnya dengan tatapan bingung. Ekspresi nyonya kedua sedikit berubah, dia memaksakan senyum dan berkata, ayahmu dan bibimu pergi menemui Kaisar terlebih dahulu. Oh. Suan Zijun mengangguk sedikit dan tidak menyadari ada yang salah. Ningki sedikit terkejut. Tampaknya Ibu Suan Zijun tidak terlalu disukai di Istana Pangeran Dingin. Di harem. Karena Ningki bukan anggota keluarga kerajaan, ketika nyonya kedua membawa Suan Zijun untuk menyambut janda permaisuri, dia, Wu Ling Shan, dan Su Ling ditinggalkan di luar. Ningki melihat sekeliling dan melihat jembatan lengkung tak jauh dari sana, jadi dia berjalan perlahan. Ada dua singa batu duduk di kedua sisi jembatan lengkung. Ketika Ningki mendekati mereka, dia mendapatkan masing-masing seratus nilai energi spiritual. Cek-cek, batu-batu biasa ini juga punya energi spiritual. Sepertinya mereka sudah lama berada di sini. Ningki mendesah dalam hatinya. Ada empat singa batu di jembatan lengkung ini, dan dia mendapat empat ratus nilai energi spiritual. Perjalanan ke Istana Kekaisaran benar-benar tidak mengecewakannya. Jika dia berjalan mengelilingi seluruh Istana Kekaisaran, jumlah nilai energi spiritual yang bisa dia dapatkan pasti akan beberapa kali lebih tinggi daripada di rumah pangeran dingin. Namun, tempat ini berbeda dengan rumah pangeran dingin. Di siang bolong, dia tidak bisa berjalan-jalan dengan santai, jadi dia hanya bisa kembali di malam hari. Siapa kamu? Bagaimana Anda memasuki Istana Kekaisaran? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Ningki menoleh dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun menatapnya dengan dingin. Pakaian pemuda ini sangat mewah, dan dia juga memiliki sedikit kesan bangsawan. Kami adalah murid Sekte Pembangunan Besar. Wu Lingshan melihat ini dan segera berjalan di depan Ningki sambil menangkupkan tinjunya. Pengikut Sekte Pembangunan Besar Pemuda itu sedikit mengernyit, sekalipun kamu adalah murid Sekte Pembangunan Agung, kamu tidak bisa seenaknya berkeliaran di Istana Kekaisaran, kan? Siapa yang membawamu masuk? Nyonya kedua pangeran dingin. Ningki tersenyum ringan, dia yang membawa kita masuk. Oh, itu dia. Pemuda itu menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Ningki dari atas sampai bawah, dia bisa membawamu ke pesta ulang tahun nenek, jadi posisimu di Sekte Pembangunan Besar tidaklah biasa. Putra atau keturunan dari orang tua yang mana? 4312. Saya hanya murid luar biasa dari Sekolah Pengembangan Agung. Ningki tersenyum. Seorang murid luar biasa. Pria muda itu mengerutkan kening. Pada saat ini, Nyonya kedua keluar bersama Swan Zijun. Ketika dia melihat pemuda itu, ekspresinya sedikit berubah. Pangeran ketiga. Nyonya kedua membungkuk perlahan. Swan Zijun juga segera mengikutinya. Dia tidak begitu mengenal Pangeran ketiga. Dia hanya ingat bahwa Pangeran ketiga sering menindasnya saat dia masih kecil. Selama dia datang ke istana bersama ibunya, Pangeran ketiga akan mengatakan sesuatu yang membuat ibunya sangat marah. Nyonya Liu, mengapa Anda membawa seorang anak laki-laki tanpa latar belakang ke istana untuk merayakan ulang tahun janda permaisuri? Apakah kamu tidak mengerti aturan istana setelah bertahun-tahun? Meskipun keluarga Liu mu kecil dan kamu tidak tahu aturan keluarga kerajaan, kamu harus tahu bahwa di istana, orang luar tidak diizinkan datang. Belum lagi hari ulang tahun Ibu Suri. Pangeran ketiga tersenyum. Ekspresi Nyonya kedua berubah lagi. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Pangeran ketiga, Tuan Muda Ning Suan berasal dari istana Ning di kota Yanshing. Dia bukan orang biasa. Rumah Ning di kota Yanshing. Bukankah dia hanya orang biasa? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya pikir Anda menggunakan jabatan resmi Anda untuk keuntungan pribadi. Pangeran ketiga mencibir. Ada dua Tuan Muda dari Ning Man Shen di kota Yanshing yang telah memasuki istana Ungu Murni. Apakah kamu tidak tahu itu? Nyonya kedua tersenyum. Oh. Jadi ini latar belakang mereka. Namun, istana Ungu Murni bukanlah masalah besar. Lembah Diok Murni di belakang keluarga kerajaan negara Suan adalah sekte teratas di dunia. Pangeran ketiga tersenyum. Adik perempuan keempatku telah memasuki Lembah Jadepure. Kurasa dia akan kembali bersama para dewa Lembah Jadepure untuk menghadiri ulang tahun permaisuri janda. Aku sudah lama tidak melihatnya. Aku bertanya-tanya apakah dia telah mempelajari keterampilan ilahi itu. Pangeran ketiga tersenyum pada Nyonya kedua dan menatap Suan Zijun. Kemudian dia tertawa dan berbalik untuk pergi. Nyonya kedua, pangeran ketiga tampaknya agak tidak bersahabat. Ningki menatap punggungnya dan tersenyum tipis. Igunya dan Nyonya pertama adalah saudara perempuan. Nyonya kedua bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia tiba-tiba bereaksi dan tersenyum pada Ningki. Kamu masih muda dan tidak tahu hal-hal ini. Perayaan ulang tahun akan segera dimulai. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Jadi ada hubungan seperti itu. Tampaknya hubungan antara Ibu Suan Zijun dan Nyonya pertama telah mencapai jurang penderitaan. Kalau tidak, bahkan seorang junior seperti pangeran ketiga tidak akan berani mengejek mereka. Ningki tiba-tiba mengerti. Tidak lama kemudian, Nyonya kedua membawa mereka ke taman kekaisaran. Atas permintaan Ibu Suri, perayaan ulang tahun diadakan di taman kekaisaran, tempat dengan pegunungan dan sungai. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, meja-meja hampir semuanya sudah tertata. Ada panggung tinggi di titik tertinggi, dan ada banyak meja di atasnya. Mungkin itu untuk keluarga kerajaan. Kursi-kursi pada meja-meja di bawahnya juga dapat diatur berdasarkan pangkat petugas. Nyonya kedua, tempat duduk Anda sudah di sini. Silakan ikuti saya. Seorang dayang istana berjalan perlahan di depan Nyonya kedua dan yang lainnya. Ada banyak dayang istana yang bertugas memimpin jalan, dan mereka semua dengan tertip menuntun orang-orang ke tempat duduk mereka. Ketika dia sampai di meja, ekspresi wajah Nyonya kedua sedikit berubah. Tempat dudukku seharusnya tidak di sini. Nyonya kedua, ini perintah Nyonya pertama. Saya hanya mengikuti perintah. Tolong jangan mempersulit saya. Ekspresi wajah dayang istana berubah sedikit, lalu dia berbisik. Kursi ini berjarak tujuh atau delapan kaki dari panggung tinggi. Seharusnya itu adalah tempat duduk pejabat tingkat empat atau lima. Ekspresi Nyonya kedua berubah, lalu dia melihat sekeliling dan tiba-tiba matanya tertuju pada sosok di kejauhan. Sosok itu berdiri di samping seorang pria setengah bayar yang kuat, berbicara dan tertawa dengan orang lain. Mungkin dia menyadari tatapan Nyonya kedua dan menoleh. Ketika dia melihat Nyonya kedua, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman, dan dia mengangguk ringan. Baiklah, aku akan duduk di sini. Kau boleh pergi. Nyonya kedua melambaikan tangan kepada pelayan istana. Meja persegi panjang kecil di depan mereka hanya bisa menampung dua orang dewasa. Nyonya kedua, Suan Zijun, dan Ningki bisa duduk. Wu Lingshan dan Su Ling juga mendapat dua kursi, tepat di sebelah kanan Ningki dan yang lainnya. Ibu, aku melihat ayah dan bibi. Apakah kita tidak akan duduk bersama mereka? Suan Zijun menunjuk kekejauhan dengan mulutnya. Zijun, karena kita berada di istana, kita harus mematuhi peraturan. Hari ini, tempat duduk kita ada di sini, jadi kita hanya bisa duduk di sini. Nyonya kedua tersenyum dan menyentuh kepalanya. Bukankah itu Nyonya Liu? Mengapa dia duduk di sini bersama kita? Pangeran yang angku itu sangat terhormat, dia seharusnya duduk bersama para jenderal besar dan para menteri, tiba-tiba, terdengar bisikan-bisikan di sekitar mereka. Meskipun semua orang sengaja merendahkan suara mereka, beberapa kata-kata mereka masih bisa didengar oleh angin. Setelah Nyonya kedua mendengarnya, ekspresinya tidak berubah. Dia tersenyum tipis, seolah tidak masalah di mana dia duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang hadir di meja. Kursi-kursi dibagi menjadi dua sisi, dengan kursi pria di sebelah kiri dan kursi wanita di sebelah kanan. Kursi wanita dan anak-anak berada di sebelah kanan, sedangkan kursi pria di sebelah kiri. Ketika semua orang sudah duduk, keluarga kerajaan di panggung tinggi duduk satu per satu. Pada akhirnya, seorang pria parubaya berjubah naga menopang seorang wanita tua yang anggun dan mewah saat mereka memimpin sekelompok besar orang ke platform tinggi. Melihat hal itu, semua orang berdiri dan membungkuk, yang mulia, janda permaisuri. Wajah ibu suri tampak ramah. Ia tersenyum dan melambaikan tangannya, hari ini adalah hari ulang tahunku. Semua orang boleh melewati aturan yang rumit ini. Silakan duduk. Terima kasih, janda permaisuri. Semua orang berkata serempak lagi dan kemudian duduk satu per satu. Ningki melihat bahwa pangeran ketiga, yang berbicara kasar, sekarang duduk bersama seorang wanita seperti anak yang penurut. Penampilan wanita ini 70 hingga 80 persen mirip dengan wanita di samping pangeran yang berpenampilan tegas itu. Hei, ada orang terbang di langit. Yang abadi dari lembah giyok bening. Seharusnya, semua orang mendongak, mata mereka menunjukkan sedikit rasa iri dan hormat. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dan seorang gadis muda perlahan mendarat. Melihat ini, semua orang berdiri tanpa sadar. Bahkan kaisar kerajaan Suan membantu janda permaisuri untuk berdiri. Ayah. Begitu gadis muda itu mendarat, dia dengan gembira memanggil sang kaisar. Chan, er kembali. Ibu suri memandangnya dengan gembira. Nenek, guru secara khusus membawaku kembali untuk menghadiri ulang tahunmu. Gadis muda itu berkata dengan cepat. Salam, tetua abadi Hei. Kaisar dan janda permaisuri menatap pria parubaya itu dan membungko bersama. Tetua abadi tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Penatua abadi dari lembah giyok bening, dia benar-benar abadi di antara yang abadi, datang dan pergi. Putri Chan Er juga kembali hari ini. Kalau dipikir-pikir, putri Chan Er telah berada di lembah giyok cerah selama 10 tahun. Sekarang setelah dia tumbuh dewasa, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Para wanita di sekitar Ningki mengobrol dengan penuh semangat. Ibu, apakah dia kakak perempuan Chan Er? Suan Zijun menatap gadis muda itu dengan rasa ingin tahu. Nyonya kedua mengangguk sedikit, ekspresinya agak rumit. Karena para kultifator lembah giyok cerah telah muncul, maka sekte hantuyin dan guru spiritual Tai King pasti akan segera tiba. Mata Ningki bergerak sedikit, melihat sekeliling. 4313 Ningki melihat sekeliling dan benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Dia langsung punya ide di dalam hatinya. Pada saat ini, Immortal Master He dan Suan Chan Er sudah duduk. Dengan status mereka, mereka tentu saja duduk di sebelah Ibu Suri. Sebelum perayaan ulang tahun dimulai, selalu ada sesi pemberian hadiah. Satu persatu, hadiah dibagikan dan para Kasim mengumumkannya dengan lantang. Setiap kali seseorang memberikan hadiah langka, para wanita di sekitar Ningki akan berseru kaget. Para pejabat di sebelah kiri juga akan mengucapkan beberapa patah kata pujian. Orang yang memberikan hadiah akan tersenyum dan menerima pujian dari orang banyak. Kemudian, ia akan menatap Ibu Suri dan Kaisar dengan tatapan penuh pujian. Setelah menerima pujian dari mereka, ia akan merasa puas. Nenek, kali ini aku secara khusus memilih rumput abadi sebagai hadiah ulang tahunmu. Ini adalah rumput umur panjang. Memakannya dapat memperpanjang umur seseorang hingga satu tahun. Bahkan di lembah giyok cerah, rumput ini sangat berharga. Suan Chan, R mengeluarkan rumput hijau berkilau dan berkata kepada janda permaisuri sambil tersenyum. Rumput umur panjang. Memakannya dapat meningkatkan umur seseorang hingga satu tahun. Semua orang terkesiap dan menatap rumput roh di tangan Suan Chan R dengan penuh rasa iri. Ini adalah cara untuk menjadi abadi. Dikatakan bahwa itu dapat meningkatkan umur seseorang. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan Suan Chan R dapat mengeluarkan benda misterius seperti itu. Bukankah Master Abadi He, seorang Master Sekte Abadi, memiliki cara yang lebih misterius? Itu jelas hanya dengan sekali pandang. Ibu Suri, Chan R adalah gadis yang sangat berbakti. Awalnya ini adalah hadiah akhir tahun yang diberikan kepadanya oleh Sekte. Dia secara khusus menggunakannya untuk menukarnya dengan rumput panjang umur. Benda ini juga tidak umum di lembah jade clear. Secara kebetulan, seorang tetua memperolehnya beberapa waktu lalu dan meninggalkannya di Sekte. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya, jadi itu ditukar dengan Chan R. Guru Abadi dia tersenyum dan membelai jenggotnya. Chan, R sangat bijaksana, sangat bijaksana. Ibu Suri dengan senang hati mengambil rumput roh itu dan menyukainya. Nenek, jika pesta ulang tahun ini sudah selesai, aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Kata Suan Chan R. Dengan hadiah ulang tahun Suan Chan R, tidak peduli betapa berharganya hadiah ulang tahun orang lain, hadiah itu sedikit lebih rendah dan tidak bisa lagi mengejutkan orang. Segera, hadiah ulang tahun keluarga kekaisaran di panggung tinggi dikirim satu persatu. Nyonya kedua juga memberikan mutiara bundar seukuran telur merpati. Itu juga merupakan harta yang sangat berharga, tetapi tidak menonjol di antara banyak orang. Nenek, aku sendiri yang mengukirnya. Kamu dan aku yang mengerjakannya. Suan Zijun berkata sambil memegang patung batu giyok. Zijun, kenapa kamu duduk jauh-jauh? Cepat, bawa ukiran giyok ini ke nenek. Ibu Suri tersenyum dan melambaikan tangannya. Suan Zijun melirik nyonya kedua, dan setelah mendapatkan persetujuannya, dia buru-buru membawa ukiran batu giyok itu ke panggung tinggi. Namun, ukiran giyoknya agak kasar, mungkin karena dia masih baru. Sepanjang perjalanan, banyak orang diam-diam menilai ukiran giyok itu, lalu menggelengkan kepala sedikit. Setelah Suan Zijun melompat ke atas panggung, ia mempersembahkan ukiran batu giyok itu kepada janda permaisuri seakan-akan ia sedang mempersembahkan sebuah harta karun. Semua orang mendekat untuk melihat, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Ukiran giyokmu sama sekali tidak mirip. Apa yang kamu ukir? Pangeran ketiga terkekeh. Pada saat ini, wanita di samping pangeran yang keras kepala itu tersenyum dan berkata, Zijun masih muda dan baru saja kembali ke ibu kota. Tidak mudah bagimu untuk melakukan upaya di menit-menit terakhir seperti itu. Upaya di menit-menit terakhir. Ketika nyonya kedua mendengar apa yang dikatakan nyonya pertama tentang Suan Zijun, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Benar saja, pandangan banyak anggota keluarga kerajaan di panggung tinggi sedikit berubah. Suan Caner mengerutkan kening dan berkata, kamu telah menyiapkan hadiah untuk nenek, mengapa kamu begitu ceroboh? Anda seharusnya mempersiapkannya terlebih dahulu. Kakak Caner, aku, Suan Zijun tercengang. Kalian, jangan terlalu banyak meminta pada Zijun. Dia sudah sangat baik hati mengukir ukiran Giyok ini untukku. Ibu Suri tersenyum dan mencoba menenangkan keadaan. Namun, begitu dia selesai berbicara, ukiran Giyok itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dengan suara keras, ukiran itu pecah berkeping-keping. Ukiran Giyok yang biasa sekarang sama sekali tidak dapat dikenali lagi. Pangeran ketiga, bagaimana kau bisa merusak ukiran Giyokku? Suan Zijun berkata dengan marah. Aku tidak merusaknya, aku hanya ingin mendekat untuk melihatnya, tetapi siapa sangka benda itu akan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Pangeran ketiga buru-buru berkata. Kamu, bola mata Suan Zijun terus berputar di rongga matanya. Baiklah. Pangeran yang dingin itu berkata perlahan, kembalilah ke sisi ibumu. Ayah, aku, Suan Zijun ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Zijun, kembalilah. Nyonya kedua tidak tahan lagi, berdiri dan melambai padanya. Suan Zijun melotot marah ke arah pangeran ketiga dan segera berlari menuruni peron tinggi, kembali ke Ningki dan Nyonya kedua. Ibu, pangeran ketiga, dia, Suan Zijun ingin mengatakan sesuatu. Nyonya kedua menepuk kepalanya pelan dan berkata, Ibu tahu, tapi hari ini adalah hari ulang tahun nenekmu. Kita cari dia nanti saja, iya. Oke. Suan Zijun menganggup dengan marah. Kakak senior kesembilan, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu nanti. Ningki tersenyum. Adik kecil, bagaimana kamu akan membantuku membalas dendam? Suan Zijun penasaran. Melihat hal itu, Nyonya kedua tersenyum dan menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai lelucon anak-anak. Namun, ketika pangeran ketiga di panggung tinggi melihat Ningki dan Suan Zijun duduk bersama, dia berkata dengan keras, Anak laki-laki di sana, anak laki-laki dari sekte pembangunan besar, itu kamu. Kamu datang ke pesta ulang tahun Ibu Suri hari ini, apakah kamu membawa hadiah? Sekte pembangunan besar. Semua mata tertuju pada Ningki. Banyak wanita tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah murid dari sekte pembangunan agung. Tidak heran dia bisa duduk bersama dengan Suan Zijun dan Nyonya Liu. Hadiahku belum sampai, aku harus menunggu. Ningki tersenyum. Haha, jadi kamu tidak persiapan. Pangeran ketiga bercanda. Anakku, Ibu Suri perlahan membuka mulutnya. Pangeran ketiga segera mengubah ekspresinya. Nenek, jangan membuat masalah. Kata Ibu Suri dengan ringan. Iya, nenek. Pangeran ketiga menganggup dengan enggan. Acara pemberian hadiah akhirnya selesai. Berikutnya adalah bersulang. Hidangan dan anggur dibawa ke meja oleh para dayang istana. Setelah beberapa menit, suasana pesta ulang tahun berangsur-angsur membaik. Tuan Abadi He, bangsa Suan telah berada di bawah asuhan lembah Giyokcerah selama bertahun-tahun. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Kaisar Negeri Suan mengangkat cangkirnya dan tersenyum pada Guru Abadi He. Semua orang tiba-tiba berhenti berbicara dan memandang keduanya. Immortal Master He sedikit terkejut dan menatap anggur di depannya. Sebagai seorang kultifator, dia tidak akan pernah minum anggur jenis ini. Namun hari ini, Kaisar Negeri Suan bersulang untuknya, jadi dia hanya bisa menyesapnya. Immortal Master menganggup dan menyesapnya. Kemudian, dia tersenyum tipis, Yang Mulia, Anda terlalu sopan. Namun, sesaat kemudian, dia langsung memecahkan cangkir di tangannya dan berteriak dengan marah, Anggur ini beracun. Apa? Anggurnya beracun? Semua orang sedikit bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Tuan Abadi He, bagaimana anggur ini bisa diracuni? Seru Kaisar Negeri Suan. Detik berikutnya, seseorang segera menjawabnya. Anggur ini memang beracun. Saudara Mudah He, ini adalah obat pendispersi Yuan, yang khusus aku siapkan untukmu. Bagaimana menurutmu rasanya? Dua siluet muncul di udara. Salah satunya adalah seorang taois setengah baya berambut panjang, tersenyum pada Immortal Master He. 4.314 Obat Penyebar Yuan Ketika Immortal Master He mendengar nama yang familiar ini, ekspresinya berubah drastis. Kemudian, ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah beberapa kali. Tai King Guru Abadi katanya dengan marah. Dia pengkhianat Jade Clear Valley. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu orang ini hari ini. Ketika dia melihat penampilan sosok lainnya, wajahnya menjadi semakin pucat. Luwosa dari Sekte Hantu Yin. Tai King, beraninya kau bersekongkol dengan Sekte Hantu Yin. Apa maksudmu bersekongkol? Kami bekerja sama. Tai King terkekeh dan berkata, siapa yang memintamu untuk bersikap ceroboh? Sebagai pewaris lembah Jade Clear, kamu adalah kebanggaan Master Lembah berikutnya. Bagaimana mungkin kamu minum anggur tanpa memeriksanya? Aku telah meninggalkan beberapa trik untukmu, tetapi sekarang tampaknya tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Efek dari obat penyebar Yuan mulai bekerja dengan cepat. Master Abadi He tidak dapat berbicara lagi. Dia hanya dapat menutup matanya dan bermeditasi, mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kaisar Negara Suan, Pangeran Ostere, dan pejabat lainnya semuanya bingung dengan perubahan itu. Tai King Zen Ren dan Luwosa jelas berasal dari Sekte Surgawi. Baru saja, keduanya muncul di udara. Dan tujuan mereka hari ini sebenarnya adalah Tuan Abadi He. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di hari ulang tahun Ibu Suri? Jika tidak ditangani dengan benar, Negara Suan akan marah pada lembah Jade Clear. Menguasai. Suan Caner menatap Immortal Master He dengan cemas, lalu menatap Tai King Zen Ren dengan waspada. Siapa kamu? Master dan aku sama-sama kultifator Jade Clear Valley. Jika kamu menyerang kami, Jade Clear Valley tidak akan membiarkanmu pergi. Haha, dalam hal senioritas, kau harus memanggilku Paman Master. Namun, kau baru bergabung dengan Jade Clear Valley setelah aku pergi, jadi wajar saja jika kau tidak mengenaliku. Tetapi aku mengenalimu. Aku tahu bahwa gurumu menerimamu sebagai murid. Ketika Ibu Suri Negara Suan merayakan ulang tahunnya, kau harus kembali untuk mengucapkan selamat padanya. Itulah sebabnya aku dapat mengatur jebakan ini. Jika bukan karenamu, aku harus menghabiskan banyak upaya untuk melibatkan Hedong Lai. Tai King Zen Ren tersenyum pada Suan Caner. Setelah jeda, dia berkata, mengenai apakah lembah Yu King akan membiarkanku pergi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hari ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan pergi hidup-hidup. Tidak seorang pun akan tahu siapa yang membunuh Hedong Lai, dan tidak seorang pun akan tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Apa? Wajah semua orang dipenuhi teror. Para pejabat dan keluarga mereka dipenuhi rasa takut. Metode para pembudidaya tidak dapat diprediksi. Jika pihak lain benar-benar ingin membungkam mereka, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Kakak laki-laki. Raja yang teguh menatap Kaisar Negeri Suan dengan ekspresi serius. Kaisar Negeri Suan segera berteriak, prajurit. Tiba-tiba, puluhan sosok muncul di sekitarnya. Namun, berdasarkan pakaian mereka, mereka bukanlah penjaga istana kekaisaran. Orang-orang ini semua memancarkan aura kultifator, tetapi kultifasi mereka hanya antara lapisan ketiga dan keenam pemurnian ki. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan manusia biasa, bahkan seorang kultifator dengan pencapaian hebat di alam pernapasan embryonik tidak akan sebanding dengan kultifator manapun. Kaisar Negeri Suan terkejut. Di mana para penjaga? Kemana mereka semua pergi? Tidakkah kalian semua menyadari bahwa kita ini sedang berada dalam ilusi? Saat ini, orang-orang di luar sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Di mata mereka, semua orang masih bersulang dengan gembira. Taiking yang sempurna tersenyum. Alam ilusi, benar saja, itu adalah hasil karya seorang abadi. Semua orang terkejut dan ketakutan. Hari ini, apakah kita semua akan mati di sini? Wajah Kaisar Negeri Suan sedikit pucat. Semua orang juga merasa tidak ada harapan. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka, Master Abadi He, jelas diracuni dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kultifasi Suan Caner mungkin tidak sebagus kedua orang itu. Bunuh sisanya dan biarkan He Dong Lai hidup. Nanti, aku akan menunjukkan kepadamu metode interogasi Sekte Hantu Kegelapanku. Luwosa tersenyum ringan. Taiking yang sempurna tersenyum dan mengangguk. Aku akan menunggu dan melihat. Para pembudidaya Sekte Hantu Gelap di sekitarnya sudah tersenyum dan berjalan ke arah para pejabat. Salah satu dari mereka melompat dan langsung mendarat di depan kursi wanita. Secara kebetulan, dia muncul di depan Ningki. Nyonya kedua secara tidak sadar melindungi Suan Zijun dan Ningki dengan satu tangan. Dia menatap kultifator itu, dan ada sedikit kekeras kepalaan di matanya yang ketakutan. Hanya seekor semut, beraninya kau menatapku dengan mata kasar seperti itu. Kultifator Sekte Hantu Yin ini kebetulan adalah seorang wanita. Ketika dia melihat tatapan mata Nyonya Liu, dia merasa tidak senang dan mengangkat tangannya. Ibu, aku takut. Suan Zijun berseru. Jangan takut. Nyonya kedua melindungi Suan Zijun dengan sekuat tenaga. Dia menundukkan kepala dan memejamkan mata, menunggu kematian. Namun, dia mendapati bahwa kursi di sebelah kanannya kosong. Itu adalah kursi Ningki. Setelah menunggu beberapa saat, Nyonya kedua mendapati bahwa serangan yang seharusnya datang tidak jatuh. Dia membuka matanya dan melihat bahwa tubuh wanita itu telah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Nyonya kedua menunjukkan ekspresi terkejut. Pihak lain jelas seorang kultifator. Bagaimana mungkin seorang kultifator mati tanpa alasan? Bibi Liu, Lindungi Zijun, Jangan biarkan dia membuka matanya. Sebuah suara lembut terdengar perlahan. Nyonya kedua mendonga dan melihat Ningki berdiri di samping tubuh kultifator wanita itu. Pada saat ini, dia tampaknya mengerti segalanya. Mengapa seseorang diam-diam membantu Ningki dan yang lainnya ketika mereka bertemu dengan seniman bela diri Sekte Hantu Suan dalam perjalanan pulang? Mengapa Swan Zijun diculik oleh Sekte Hantu Suan dan akhirnya mati? Mengapa mayat-mayat yang kemudian dikirim ke para pejabat? Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah Ningki selesai berbicara, dia berjalan menuju kultifator terdekat. Dia hanya mengambil satu langkah, tetapi sosoknya langsung melintasi lebih dari seratus kaki. Dan pemandangan tadi juga menarik perhatian beberapa pejabat wanita, termasuk Wu Lingshan dan Su Ling. Su Ling, Wu, 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 Tarik napas dalam-dalam. Wu Lingshan berkata dengan tenang. Su Ling menarik napas dalam-dalam lalu mengucapkan kalimat lengkap, Senior Wu, apakah Anda melihat itu? Adik Ning Suan, dia benar-benar membunuh seorang kultifator. Tentu saja aku melihatnya. Wu Lingshan menganggup pelan dan berpikir dalam hati, aku tahu lebih banyak daripada dirimu. Ia kemudian teringat pada hantu perempuan yang ditemuinya di puncak Yunju. Pada saat ini, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa saudara muda Ning Suan ini, yang baru saja bergabung dengan sekte pembangunan besar, jelas merupakan seseorang dari sekte abadi yang memiliki kemampuan seorang abadi. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan sebanding dengan mereka berdua, tanpa sadar tatapan mata Wu Lingshan tertuju pada Luo Sa dan guru spiritual Tai King. Pada saat ini, perhatian mereka masih tertuju pada He Dong Lai, jadi mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam tengah memanen kehidupan bawahan mereka. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, kelompok kultifator pemurnian Qi yang mereka bawa semuanya telah mati. Suasana menjadi kacau. Bahkan pejabat sipil dan militer tidak tahu apa yang terjadi. Hanya beberapa orang yang melihat kejadian mengejutkan itu. 4.315 Apa yang sedang terjadi? Luo Sa dan Tai King Imortal menoleh untuk melihat ke arah kerumunan. Ketika mereka melihat sekelompok besar kultifator sekte hantu Yin tergeletak di tanah, wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, tatapan mereka menjadi sangat tajam. Tatapan mereka menyapu wajah semua orang di kerumunan, termasuk Ningki. Namun, mereka segera mengabaikannya. Apakah masih ada petani yang datang ke perayaan ulang tahun hari ini? Kaisar Kerajaan Suan terkejut. Sang Permai Suri pun ikut terkejut. Yang paling terkejut adalah Suan Caner. Dia pernah bertanya kepada Hedong Lai sebelumnya dan mendapat jawaban yang jelas. Hari ini, hanya mereka berdua yang datang ke perayaan ulang tahun Ibu Suri. Jadi, siapakah yang diam-diam akan menyerang para kultifator sekte hantu Yin di tahap pemurnian Ki? Keluarlah, jangan bersembunyi. Bahkan jika kau bersembunyi, saat kita membunuh semua orang di sini, kau tetap tidak punya tempat untuk bersembunyi. Luo Sa berkata dengan wajah muram. Masing-masing kultifator di tahap pemurnian Ki ini dikultifasikan oleh sekte hantu Yin dengan materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua mati ketika dia pikir itu adalah hal yang pasti. Dengan cara ini, bahkan jika dia membawa metode kultifasi lembah giyokcerah kembali ke sekte hantu Yin, dia mungkin akan dihukum oleh Master Sekte. Ada lebih dari satu orang dari lembah giyokcerah, haha. Aku ingin tahu siapa saudara muda yang ada di sini. Taiking abadi tersenyum. Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa dia masih pergi ke arah itu? Tiba-tiba, seseorang melihat ada seseorang lewat. Itu adalah seorang anak berusia 5 atau 6 tahun. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya bisa menebak secara diam-diam dari keluarga mana anak ini berasal. Kau tak mau keluar. Kalau begitu aku akan membunuhmu sampai kau keluar. Luo Sa mencibir dan tatapannya jatuh pada Ningki. Mari kita mulai dari dirimu. Dia mengulurkan tangan dan meraih, langsung menghisap Ningki. Ketika Nyonya kedua melihat ini, dia sedikit terkejut. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Begitu Ningki ditangkap oleh Luo Sa, dia membalas dengan pukulan. Ki spiritual yang dahsyat langsung menembus dada Luo Sa, dan dari depan, orang dapat melihat dengan jelas jenis ki spiritual di belakangnya. Luo Sa menunduk dengan susah payah, lalu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Siapa kamu? Rambut Taiking yang sempurna berdiri tegak saat dia menatap Ningki dengan kaget dan marah. Pada saat itu, dia jelas merasakan aura seorang kultifator pembentukan fondasi yang sempurna. Ini adalah eksistensi terbaik di reruntuhan besar, namun dia belum pernah melihat atau mendengar iblis tua yang tampak seperti penyelesaian besar pendirian fondasi berusia 4 hingga 5 tahun. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain datang dari luar reruntuhan besar. Memikirkan hal itu, ekspresi Taiking yang sempurna menjadi pucat. Ada banyak praktisi kuat di luar reruntuhan besar, dan dia telah pergi sebelumnya. Pada akhirnya, karena dia tidak punya tempat untuk berdiri, dia harus kembali ke reruntuhan besar. Jika pihak lain datang dari luar reruntuhan besar, akan sulit baginya untuk menyelesaikan ini dengan damai. Sebelum Taiking yang sempurna bisa bereaksi, sosok Ningki sudah muncul di depannya. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara pengembangan lingkaran besar pendirian fondasi dan tahap awal pendirian fondasi. Dia bahkan tidak perlu menggunakan mantra apapun. Dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultifator foundation building tahap awal dengan kekuatan kasar. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sebelum Taiking yang sempurna bisa menyelesaikan kalimatnya, kekuatan spiritual yang agung telah menghancurkan tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya yang jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat itu, He Dong Lei nyaris tidak membuka matanya dan melihat pemandangan ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya hampir berhenti. Dia segera menutup matanya dan terus mengeluarkan racun, tetapi hatinya terkejut tanpa alasan. Mati? Mati, semua orang menatap kosong ke arah Luosa dan Taiking sempurna, tidak mampu kembali sadar. Bagaimana mungkin seorang ahli dari sekte abadi dibantai seperti babi atau anjing dengan mudahnya? Dan orang yang membunuh mereka adalah. Bukankah dia murid dari sekte perkembangan besar yang dibawa oleh Lady Liu? His, bukankah dia seorang praktisi kuat gunung awan hijau? Sangat mungkin. Bagaimana Nona Liu bisa mengenal praktisi sekuat itu? Semua orang menatap Ningki dengan penuh rasa hormat. Pangeran Ostere dan Nyonya Wang saling berpandangan dengan bingung. Pangeran ketiga sudah lama ketakutan dengan pemandangan ini. Ia bahkan mengira matanya sedang mempermainkannya. Ia mengulurkan tangan untuk menggosok matanya dan akhirnya memastikan bahwa ia tidak melihat apa-apa. Anak yang dia ejek itulah yang membunuh dua praktisi kuat dari sekte abadi. Para kultifator sekte abadi lainnya mungkin juga tewas di tangannya. Hanya ada keheningan di aula itu. Ningki perlahan berjalan di depan pangeran ketiga. Pangeran ketiga sangat takut sehingga dia tidak berani bersuara. Seperti yang kukatakan, hadiahku belum sampai, tapi sudah sampai sekarang. Ningki tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan. Kepala-kepala mayat di tanah menerobos udara dan terbang menuju panggung tinggi. Semua orang melihat pemandangan ini dan merasa sangat aneh. Hati mereka berulang kali menghirup udara dingin. Wu Lingshan menatap kosong. Tiba-tiba, dia merasa sedikit lega. Dia telah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari ini. Kepala-kepala yang beterbangan ini tidak tampak menakutkan lagi. Kepala kultifator sekte hantu Yin ini, aku akan memberikannya kepada janda permaisuri atas nama Nyonya Kedua. Ningki tersenyum tipis. Dong, kepala luosa tertunduk di hadapan janda permaisuri. Kepala taiking sempurna ini, aku akan memberikannya kepada janda permaisuri atas nama Suan Si Jun. Dong, kepala taiking yang sempurna tertunduk di hadapan janda permaisuri. Kepala kentang goreng kecil ini, anggap saja sebagai hadiah ulang tahunku untuk janda permaisuri. Dong-dong-dong-dong, satu demi satu kepala jatuh ke tanah. Panggung tinggi itu berdarah-darah, tetapi semua orang tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, mereka menghela napas panjang lega dalam hati mereka. Mereka telah lolos dari kematian kali ini. Kalau bukan karena ada yang tiba-tiba membunuh luosa dan taiking sempurna, semua orang yang hadir hari ini, bahkan kaisar negeri Suan yang agung dan perkasa, tak akan bisa lolos dari kematian. Bagus. Permaisuri tiba-tiba menganggup dengan berat. Saya sangat menyukai hadiah ulang tahun ini. Terima kasih, senior dari Sekte Abadi. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Ningki tersenyum. Melihat hal ini, kaisar negara Suan segera berkata, senior, harap tenang. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah tersebar. Bolehkah saya bertanya siapa anda? Kota Yanshing, rumah Ning, Ning Suan. Ningki tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan tiba di tempat luosa dan taiking sempurna baru saja meninggal. Di tanah, ada dua harta ajaib yang memancarkan energi spiritual. Dia mengambil energi spiritual itu dan melihatnya. Begitu dia mendekat, energi spiritual dalam harta ajaib itu diserap olehnya. Nilai energi spiritual plus 3.000 Nilai energi spiritual plus 3.500 Kedua harta ajaib ini secara langsung menambahkan 6.500 nilai energi spiritual ke Ningki. Nilai energi spiritualnya kini telah melampaui 17.000. Sepertinya aku tidak akan memiliki harta ajaib yang bisa digunakan di masa depan. Ningki menatap kedua harta karun ajaib itu dengan ekspresi aneh, lalu berjalan kembali ke Nyonya kedua dan Suan Zijun, bawa kakak senior ke sembilan kembali ke istana pangeran terlebih dahulu. Oke. Nyonya kedua menganggup cepat, lalu segera menggendong Suan Zijun dan pergi bersama Ningki. Wu Lingshan dan Suan Zijun segera mengikuti. Pangeran Han membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menutup mulutnya. Suan Caner bereaksi pada saat ini dan dengan cepat berlari kedua harta ajaib itu. Akibatnya, dia terkejut, harta ajaib itu benar-benar kehilangan semua energi spiritualnya. 4.316 Wajah Suan Caner penuh dengan keterkejutan. Pihak lain benar-benar telah menghancurkan harta sihir Luosa dan Taiking sempurna, dua kultifator pendirian yayasan. Metode semacam ini sama sekali tidak pernah terdengar. Berpikir tentang serangan dahsyat Ningki yang langsung membunuh dua orang kultifator dasar, Suan Caner takuasa menahan diri untuk menatap kepergian Ningki dengan tatapan ketakutan. Caner, dengan tingkat kultifasi orang itu, berapakah pangkatnya di sekte abadimu? Kaisar Negeri Suan bertanya. Kaisar yang keras kepala itu telah memerintahkan para pengawal di istana untuk membersihkan kekacauan itu. Perayaan ulang tahun hari ini tidak dapat dilanjutkan apapun yang terjadi. Perayaan itu harus berakhir lebih awal. Ibu Suri juga telah pergi. Sebelum pergi, ia mengambil kepala Luosa dan Taiking. Mayat para kultifator sekte hantu Yin lainnya juga dibawa pergi. Mereka adalah orang-orang dari sekte abadi. Bahkan jika mereka sudah mati, mereka masih bisa sangat berharga dan tidak bisa dibuang begitu saja. Ayah, tingkat kultifasinya mungkin sama dengan kepala sekolah lembah Jade Clear. Sejauh yang aku tahu, untuk dapat membunuh para kultifator dasar dengan mudah, mustahil untuk berada di puncak alam pendirian dasar. Suan Caner berkata dengan ekspresi bermartabat. Meskipun dia masih muda, dia telah berada di sekte abadi selama bertahun-tahun dan lebih dewasa daripada orang biasa. Dia dengan cepat menentukan tingkat kultifasi ningki dari petunjuk tersebut. Setidaknya, dia merasa bahwa tingkat kultifasinya setidaknya berada di puncak alam pembentukan fondasi. Setara dengan kepala sekolah lembah Jade Clear, Ning Mansion Kota Yan Xing, gerbang pengembangan besar, gunung awan hijau. Kaisar negeri Suan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Pada saat ini, He Dong Lai akhirnya memuntahkan seteguk darah beracun dan membuka matanya dengan lemah. Meskipun dia menggunakan kinya untuk mengeluarkan racun, dia masih bisa merasakan dunia luar. Di mana ahlinya? He Dong Lai segera melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak ningki. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Pakar itu mungkin sudah pergi dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Guru, Anda baik-baik saja. Suan Caner bergegas maju untuk membantu He Dong Lai berdiri. Matanya berkilat khawatir. Tuan baik-baik saja, racun semacam ini hanya perlu dikeluarkan. Itu tidak akan membahayakan nyawamu. Sayang sekali aku tidak bisa berterima kasih kepada ahli itu. He Dong Lai mendesah. He, ahli itu seharusnya sedang menuju ke Austere Mansion sekarang. Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa pergi ke sana dan mencoba. Kaisar Negeri Suan buru-buru berkata. Rumah Pangeran Frigit. He Dong Lai sedikit terkejut. Apa hubungan Tuan ini dengan kediaman Pangeran Dinginmu? Mendengar ini, Raja Austere segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berjalan di depan He Dong Lai, tetua abadi He, ahli itu datang bersama putriku dari gerbang pengembangan besar. Dia sekarang tinggal di istana Raja Austere. Jadi, Anda benar-benar mengenal ahli ini? He Dong Lai merasa senang dan terkejut. Saya mengenalinya. Senyum getir muncul di wajah Pangeran Austere. Dia tidak tahu bahwa Ningki memiliki kemampuan yang mengerikan, jadi dia tidak melihat Ningki sekalipun dan hanya meminta Nyonya Liu untuk menerimanya. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumah Pangeran Dingin besok untuk memberi penghormatan kepada ahli ini. Kata He Dong Lai. Kaka, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ibu Pangeran ketiga berjalan pelan ke samping Nyonya pertama istana Pangeran Kejam dan berkata dengan suara pelan, Nona Liu sebenarnya mengenal Tuan itu. Dari perilaku Tuan itu, dia tampaknya menghargai Nona Liu dan putrinya, Suan Zijun. Jika Nona Liu menggunakan tangan Tuan ini, aku khawatir Pangeran Kejam akan. Kaka, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Untungnya, klan Gao kita masih punya kekuatan di negara Suan. Nona Liu tidak akan bisa menekanku untuk sementara waktu. Wajah Nyonya pertama tampak muram. Saya harap begitu. Ibu Pangeran ketiga melirik Pangeran ketiga dan melihatnya berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Putranya telah benar-benar menyinggung ahli itu. Titik-titik. Dalam perjalanan kembali ke Austere Mansion, wajah Suan Zijun kosong. Ibu, bukankah kita baru saja berada di istana kekaisaran dan ada orang-orang dari gerbang surga yang ingin membunuh kita? Tapi sekarang. Putriku yang konyol. Nyonya Liu tersenyum getir dalam hatinya. Ia lalu menatap Ningki yang terdiam dan menghiburnya dengan suara pelan, kedua dewa itu hanya bercanda. Mereka sudah pergi bersama orang-orang mereka. Bercanda. Suan Zijun terkejut. Ia merasa ada yang tidak beres. Di dalam kereta, Su Ling diam-diam menatap Ningki dari sudut matanya. Apa yang dilihat dan didengarnya hari ini sungguh mengejutkan. Seorang murid luar yang baru saja memasuki gerbang pengembangan agung dan dinilai tidak memiliki bakat dalam seni bela diri benar-benar membunuh dua orang dari gerbang surga dengan lambayan tangannya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Perjalanan itu sunyi. Setelah kembali ke Austerian Mansion, Lady Liu dengan hati-hati bertanya kepada Ningki, Tuan Mudaning, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lakukan seperti biasa. Ningki tersenyum, Jika memungkinkan, aku ingin pergi ke Istana Kekaisaran besok. Pasti ada banyak harta karun langka di Istana Kekaisaran. Aku sangat tertarik pada harta karun itu dan ingin memanjakan mataku. Oke, ini jelas bukan masalah. Nyonya Liu mengangguk cepat. Melihat Nyonya Liu pergi bersama Swan Zijun, Ningki juga berjalan menuju kediamannya sendiri. Wu Lingshan dan Su Ling mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Apa yang kamu lihat di Istana Kekaisaran hari ini? Ningki tiba-tiba bertanya. Saya tidak melihat apapun. Wu Lingshan segera menjawab. Kakak Wu, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Kita jelas. Su Ling membalas tanpa sadar, Tetapi ketika dia melihat Wu Lingshan berkeringat deras dan menggelengkan kepalanya padanya, Su Ling tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Saya tidak ingin hal ini diketahui. Ningki tersenyum ringan. Ya, Saudara Ning. Wu Lingshan segera berkata. Saudara Ning, saya mengerti. Saya pasti akan tutup mulut tentang apa yang terjadi hari ini. Su Ling juga dengan cepat berkata. Kedua gadis itu tidak berani lagi memanggil Ningki dengan sebutan, Kakak, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana cara menyapanya, Jadi mereka membungkuh. Itu bagus. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dua jam kemudian, Pangeran Ostere bergegas kembali ke rumah besar bersama Nyonya Wang. Zhao Kuo mengikuti di samping Pangeran Ostere. Sampai sekarang, Wajahnya masih menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama, Dia tidak dapat mengerti mengapa seorang kultifator kuat dari gerbang surga Akan muncul di gerbang pengembangan besar. Mungkinkah itu sang abadi yang memainkan game di dunia? Nona, Anda kembali dan beristirahat dulu. Saya akan pergi bersama Zhao Kuo untuk mengunjungi senior itu. Kata Nyonya Wang. Suamiku, senior juga menyelamatkan hidupku hari ini. Wajar bagiku untuk pergi dan berterima kasih padanya. Nyonya pertama Gao Zilan tersenyum. Itu benar. Pangeran Ostere mengangguk setelah beberapa saat terdiam. Mereka bertiga berjalan menuju kediaman Ningki, Tetapi mereka dihentikan oleh Wu Lingxian dan Su Ling. Para wanita, kami ingin mengunjungi senior. Zhao Kuo melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Wu Lingxian tersenyum dan berkata, Tuan Zhao, Saudara Ning sedang beristirahat. Jika tidak ada yang penting, mengapa Anda tidak kembali besok? 4.317 Keesokan harinya, Pangeran Kekaisaran yang teguh membawa Gao Zilan dan Zhao Kuo untuk berkunjung pagi-pagi sekali. Meskipun mereka berada di Istana Pangeran Kekaisaran, mereka tidak berani bersikap kasar sedikitpun. Dalam perjalanan, mereka bertemu Nyonya Liu, yang berencana memasuki istana bersama Ningki dan Suan Zijun. Setelah mengetahui bahwa Ningki ingin melihat harta karun langka di Istana Kekaisaran, Pangeran Austere mengajukan diri untuk memimpin jalan bagi Ningki. Ningki memikirkannya dan merasa bahwa sekelompok besar orang terlalu merepotkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terlalu banyak orang. Pangeran yang keras kepala tidak perlu bersikap begitu sopan. Sang Raja yang bersikap Austere terkejut sesaat sebelum senyum canggung muncul di wajahnya. Gao Zilan melirik Nyonya Liu dan tersenyum pada Ningki. Tuan Ning, ada banyak tempat di istana yang tidak bisa dikunjungi Nyonya kedua. Sungguh merepotkan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke istana? Apakah ada tempat di Istana Kekaisaran yang tidak bisa saya kunjungi? Ningki tertawa. Ekspresi Gao Zilan membeku. Nyonya Liu tersenyum tipis, melirik Gao Zilan, dan berkata kepada Pangeran Yang Teguh, Yang Mulia, izinkan saya membawa Tuan Muda Ning ke Istana Kekaisaran. Baiklah. Austere Monark mengangguk sedikit. Suan Zijun tiba-tiba merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang aneh, jadi dia menyingkirkan pertanyaan ini dari pikirannya. Setelah mereka meninggalkan kediaman Pangeran Austere, mereka bertemu He Dong Lai dan muridnya, Suan Chan Er, di pintu masuk Istana Kekaisaran. Senior Ning. Sekilas keraguan melintas di mata He Dong Lai saat melihat Ningki, tetapi dia tetap melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Dia merasa usia orang yang ada di hadapannya itu pasti tidak semudah usia orang yang ada di hadapannya. Memang ada teknik untuk mempertahankan masa muda di sekte abadi, tetapi untuk mempertahankan masa muda hingga ke tingkat Ningki, yang membuatnya tampak seperti berusia 5 atau 6 tahun, tidak ada seorang pun di reruntuhan besar yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia hampir yakin bahwa Ningki datang dari luar reruntuhan besar, dunia kultivasi sejati. Senior Ning, Suan Chan, Er juga mengikuti He Dong Lai dan membungkuk. Kamu, kenapa kamu memanggil adik muda dengan sebutan Senior Ning? Suan Zijun tercengang. Zijun, ikutlah denganku. Nyonya Liu membawa Suan Zijun ke samping. Ningki tersenyum pada He Dong Lai. Apakah racunnya sudah keluar? Mereka telah dipaksa keluar. Untungnya, Senior Ning mengambil tindakan kali ini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa para pengkhianat lembah Giyokcerah akan bergabung dengan sekte hantu kegelapan. Kemarin, aku mengirim surat ke lembah Giyokcerah. Setelah mereka mengetahui masalah ini, mereka pasti akan pergi ke sekte hantu kegelapan untuk meminta penjelasan. Kata He Dong Lai. Oh, Ningki mengangguk. Apa hubungannya dengan dia? Senior Ning, aku masih butuh saksi saat waktunya tiba. Aku ingin tahu apakah kau bisa ikut denganku ke sekte hantu kegelapan. Kata He Dong Lai dengan nada malu. Jika Ningki bisa pergi dan bersaksi, maka sekte hantu Yin akan mengalami banyak pertumpahan darah kali ini. Jika Ningki tidak pergi, diperkirakan lembah Giyokcerah dan sekte hantu Yin akan berdebat lama, dan pihak lain mungkin tidak mengaku iluosa. Itu, tidak perlu. Ningki tersenyum. Dia masih sangat berhati-hati. Dia tidak ingin berlari terlalu jauh sebelum menerobos kelingkaran besar pembentukan fondasi. Lagipula, selain energi spiritualnya yang tak terbatas dan tinju matahari yang membara, dia tidak punya cara lain untuk bertahan. Dia juga tidak tahu seni sekte abadi. He Dong Lai sedikit kecewa, tetapi dia tidak berani membujuknya lebih jauh. Dia hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan. Mengapa senior Ning datang ke istana hari ini? Saya hanya akan berjalan-jalan dan melihat harta karun langka di istana negeri Suan. Ningki tertawa. Harta karun yang langka. Harta karun langka macam apa yang ada di negara Suan? Wajah He Dong Lai menunjukkan sedikit keraguan, tetapi dia tetap tersenyum antusias dan berkata, kalau begitu, biarkan aku yang memimpin jalan. Baiklah. Ningki mengangguk sedikit. Semua orang memasuki istana bersama-sama. Tidak lama kemudian, Kaisar Negara Suan juga mengetahui berita bahwa Ningki telah memasuki istana. Dia secara pribadi berlari dan menemani Ningki untuk mengagumi apa yang disebut harta karun langka di istana. Setelah sekian lama, He Dong Lai merasa sangat aneh dan sedikit tertekan. Mengapa seorang guru yang begitu kuat tertarik pada hal-hal ini di dunia fana? Apa yang dikatakan Ningki tentang berjalan-jalan di sekitar istana benar-benar berjalan-jalan di seluruh istana. Dia bahkan berlari ke harem untuk berjalan-jalan. Setelah para selir kekaisaran mendengar berita itu, mereka semua membawa pangeran dan putri mereka untuk datang, ingin mendapatkan energi abadi. Meskipun banyak orang yang ragu-ragu, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua harus ikut tersenyum. Pada akhirnya, bahkan Suan Zijun pun lelah karena berjalan-jalan. Ningki meminta Nyonya Liu untuk membawanya ke taman untuk beristirahat. Bersama He Dong Lai, ia menyalurkan energi spiritualnya dan menempuh perjalanan selanjutnya dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya, ia memperoleh lebih dari 30 ribu poin energi spiritual. Lebih dari 30 ribu poin, ditambah 10 ribu poin sebelumnya, nilai energi spiritualnya melebihi 50 ribu. Saat jumlahnya melebihi 50 ribu, Ningki membuka panel atribut dan melirik bagian atas lingkaran besar pendirian yayasan. Tanda tambah abu-abu sekali lagi memancarkan cahaya yang menyenangkan. Dia bisa menambah poin lagi. Dengan tambahan ini, Ningki menduga bahwa dia akan memadatkan inti emas. Langkah ini sangat penting. Setelah memadatkan inti emas, Ningki akan menjadi tak terkalahkan di reruntuhan besar. Lalu, jika dia ingin membaca teknik dan mantra dari berbagai sekte, siapa yang bisa menghentikannya? Hei Donglai, tadi kau bilang kau ingin aku pergi ke sekte hantu hitam untuk bersaksi untukmu. Ningki berhenti dan tersenyum. Hei Donglai sedikit terkejut lalu segera mengangguk, ya. Karena kamu sudah lama menemaniku dan merasa bosan, aku bisa pergi ke sekte hantu kegelapan. Bagaimana kalau begini, setelah sebulan, kamu tunggu aku di kaki gunung gerbang pengembangan besar. Saat itu, aku akan pergi bersamamu ke sekte hantu kegelapan. Ningki tersenyum. Satu bulan. Waktunya hampir tepat. Melihat ini, Hei Donglai sedikit senang. Dia tidak menyanyiakan hampir seharian penuh kebosanan. Ketika orang-orang dalam suasana hati yang baik, mereka akan lebih banyak bicara. Oleh karena itu, Hei Donglai tersenyum dan berkata, Senior Ning menyukai benda-benda duniawi ini. Aku tahu banyak orang yang dapat membantuku mengumpulkannya. Setelah pergi ke sekte hantu kegelapan, aku dapat pergi bersama Senior Ning untuk mengaguminya. Oke. Baiklah, ini yang kau katakan. Suruh mereka mengumpulkan lebih banyak benda-benda tua. Jangan mengecewakanku, jangan mengecewakanku. Ningki tersenyum dan mengangguk. Hei Donglai terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan benar-benar setuju. Apakah dia benar-benar tertarik dengan aspek ini? Setelah mengumpat dalam hatinya, Hei Donglai mulai berpikir tentang siapa yang harus dimintai tolong untuk mengambil barang-barang ini. Dengan status lembah giok cerah di reruntuhan besar, selama dia bertanya, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan beberapa benda tua. Itu hanya tergantung pada bagaimana mengumpulkannya dan bagaimana memuaskan pihak lain. Ningki kembali ke taman yang pernah dilewatinya sebelumnya dan bertemu dengan Nyonya Liu dan yang lainnya. Keesokan harinya, Ningki bersiap untuk kembali ke gerbang pengembangan besar. Memadatkan inti emas mungkin akan menyebabkan keributan besar. Gerbang pengembangan besar memiliki lebih banyak gunung tandus dan cocok untuk terobosan. Kali ini, karena dia sudah mengungkapkan niatnya, Ningki tidak membiarkan Zhao Kuo mengantarnya. Dia membawa Xuan Zijun dan Wu Lingxian bersamanya. Namun, dalam perjalanan pulang, dia masih harus pergi ke Kabupaten Wuyang untuk memenuhi janjinya kepada Yang King. Di dalam tungku gelasir tujuh warna, saat semua orang semakin dekat dengan tempat tinggalnya sebelum ia meninggal, ia menjadi semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada rumahnya setelah ia meninggal. 4.318 Adik kecil, bukankah ini kota angin? Xuan Zijun terkejut melihat pemandangan di luar kereta. Kakak senior ke-9, kita hanya beberapa puluh mil jauhnya dari gerbang pengembangan besar. Mari kita beristirahat di sini selama sehari dan berangkat ke gerbang besok. Ningki tersenyum. Baiklah-baiklah. Mata Xuan Zijun berbinar. Saat itu hampir tengah hari. Jika mereka tinggal di Wind City selama sehari, dia akan punya banyak waktu untuk bermain. Rombongan itu menemukan sebuah penginapan dan memesan kamar. Ningki meminta Wu Ling Shan dan Su Ling untuk membawa Xuan Zijun berbelanja sementara dia membawa kuali gelasir pelangi dan menuju klan Yan di bawah bimbingan Yan King. Di dalam kuali gelasir pelangi, Yan King semakin gelisah. Namun, saat mereka semakin dekat dengan klan Yan, dia mulai tenang. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya dan hanya bisa mengamati situasi klan Yan dengan bantuan Ningki. Sungguh dosa. Klan Yan dulunya adalah klan yang kuat di kota angin. Aku tidak menyangka klan itu akan hancur dalam semalam. Ketika guru Yan masih hidup, dia sering mengirim makanan ke tetangga kami. Dia orang yang sangat baik. Saya tidak menyangka bahwa perbuatan baik tidak akan dihargai. Dia pernah dibuat marah oleh seorang tiran jahat. Huh, sekarang setelah kupikir-pikir, Tuan muda klan Yan yang harus disalahkan. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia bersikeras belajar dari orang lain dan berjudi. Sekarang dia terlilit hutang, dia melompat ke sungai dan mati. Apa gunanya meninggalkan istri dan putrinya? Sebelum mereka mendekati klan Yan, Ningki melihat banyak orang berdiri di depan pintu klan Yan. Mereka mendesah dan menunjuk ke arah klan Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, aura Yan King berfluktuasi tak terkendali. Jika bukan karena energi spiritual Ningki yang menekannya, dia pasti sudah keluar dari kuali gelasir pelangi. Kau harus ingat bahwa kau sekarang adalah hantu. Jika kau muncul di siang bolong, berapa banyak manusia yang akan kau takuti? Kata Ningki. Pergerakan Rainbow Glice Cauldron segera menghilang. Tak lama kemudian, Ningki tiba di rumah klan Yan. Ada banyak orang yang lewat di sana-sini. Di pintu rumah klan Yan, ada seorang wanita yang memegang tangan seorang gadis kecil. Keduanya tampak bingung. Wanita itu mengenakan jubah linen putih polos. Ini adalah jubah yang dikenakan orang-orang saat keluarga mereka meninggal. Selain mereka, ada beberapa pelayan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kemarahan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepatlah dan pindahkan peti mati itu. Rumah besar ini sekarang menjadi milikku. Tuan Ketiga Huang. Sungguh malang. Seorang pria setengah baya berwajah garang membawa segerombolan penjahat ke pintu depan dan mendengus dingin sambil menunjuk ke arah ibu dan anak itu. Tuan Ketiga Huang, tidak bisakah Anda membiarkan tuanku lewat tujuh hari sebelum dia pergi? Wanita itu perlahan tersadar dan menatap pria paru baya itu dengan tatapan memohon di matanya. Saya ingin menjual rumah ini dengan harga tinggi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melunasi utang mendiang suamimu kepada saya? Jangan bicara omong kosong. Pindahkan peti mati itu dan kuburlah dengan cepat. Tuan Ketiga Huang mendengus dingin. Setelah jeda sejenak, dia mengamati wanita itu dan terkekeh, kamu cantik sekali. Jika kamu bersedia membayar utangmu dengan tubuhmu, aku bisa membiarkanmu tinggal beberapa hari lagi. Ngenya, mari kita bawa guru pergi terlebih dahulu. Ekspresi seorang pelayan sedikit berubah. Dia buru-buru melangkah maju dan memberi nasihat dengan suara rendah. Pihak lain adalah tiran nomor satu di kota transformasi angin. Jika mereka terus berselisih dengannya, situasinya hanya akan semakin buruk. Mengapa kamu tidak bisa bersikap masuk akal sama sekali? Bahkan jika rumah ini milikmu sekarang, hari ketujuh pemilik sebelumnya belum berlalu. Kamu berani membuat masalah di sini. Apakah kamu tidak takut rumah ini berhantu? Siapa? Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Tuan ketiga huang langsung marah besar. Dengan sangat cepat, tatapannya tertuju pada sosok kecil. Sedikit keterkejutan melintas di matanya dan ekspresinya menjadi gelap. Kamu dari keluarga mana? Kau sangat tidak berbudaya. Siapa orang tuamu? Minta mereka untuk keluar. Us-us-us. Sekelompok pria dan wanita tua yang berdiri di samping Ningki segera mundur beberapa meter jauhnya. Mereka takut terlibat dengan Ningki. Mereka tidak mampu menyinggung Tuan ketiga huang. Biasanya, mereka hanya berani memutuknya dalam hati. Ketika mereka melihatnya secara langsung, mereka harus tersenyum dan membungkuk. Oh, tidak ada orang dewasa. Jadi dia anak yang liar. Tahukah kamu siapa Tuan ketiga huang? Wajah Tuan ketiga huang menampakkan sedikit ekspresi mengejek. Lalu apakah kamu tahu dari mana asalku? Ningki tersenyum. Cih, huang saja mencibir. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar Ningki berkata, aku datang dari gerbang pengembangan besar. Gerbang pengembangan besar. Jantung Tuan ketiga huang berdebar kencang saat ekspresinya berubah. Orang-orang yang lewat di sekitarnya menatap Ningki dengan kaget. Mata mereka bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. Seorang seniman bela diri dari gerbang pengembangan besar. Kalau begitu, situasi klanian pasti akan berubah menjadi lebih baik hari ini. Hanya karena kamu mengatakan kamu berasal dari gerbang pembangunan besar, apakah itu berarti kamu memang berasal dari gerbang pembangunan besar? Gerbang pembangunan besar tidak akan membiarkan anak nakal sepertimu berkeliaran sembarangan, kan? Benar sekali, kau mencoba menakutiku. Ekspresi Tuan ketiga huang menjadi gelap saat dia melihat Ningki. Jika dia ditekan oleh nama gerbang pengembangan besar hari ini dan berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang akan menertawakannya secara diam-diam. Tiba-tiba dia punya rencana. Bahkan jika pihak lain benar-benar datang dari gerbang pengembangan besar, dia tidak akan kalah dalam hal momentum hari ini. Dia hanyalah bocah berusia 5 atau 6 tahun. Bahkan jika dia seorang seniman bela diri, seberapa tinggi kultifasinya. Setelah hari ini, jika identitas pihak lain terbukti berasal dari gerbang pengembangan besar, dia hanya perlu meminta maaf secara pribadi. Seseorang, bawa anak ini ke samping. Jangan jadi penghalang di sini. Tuan ketiga huang mendengus dingin. Ya. Seorang pria kekar berjalan keluar dari belakangnya dan perlahan berjalan menuju Ningki. Tubuh pria kekar itu memancarkan aura tingkat ke-6 dari alam tubuh Fana. Jelas bahwa semakin dekat seseorang dengan ibu kota, semakin umum untuk melihat seniman bela diri dengan kultifasi yang dalam. Dengan kultifasi pria kekar itu, jika dia berada di kota Yanshing, tidak mungkin dia menjadi pengikut seorang tiran jahat. Tunggu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Wanita itu buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Namun, pria kekar itu tidak mau mendengarkannya dan terus melakukan apapun yang diinginkannya. Dia perlahan berjalan di depan Ningki dan menatap Ningki. Senyum aneh muncul di wajahnya saat dia memulurkan tangan untuk mencengkram leher Ningki. Ningki tersenyum dan dengan lembut memutar tangan pria kekar itu. Kekuatan mengerikan langsung mengalir dari pergelangan tangan pria kekar itu ke bahunya. Retakan, terdengar suara jantung berdebar-debar. Pria kekar itu kemudian mengeluarkan rangan yang menggetarkan. Sungguh menyakitkan. Lengannya langsung terpelintir seperti adonan goreng. Bahkan jika dia sembuh, lengannya akan lumpuh total. His, Tuan Ketiga Huang menghirup udara dingin. Bawahannya juga terkejut. Pihak lain baru berusia 5 atau 6 tahun, namun dia benar-benar mengalahkan seniman bela diri terkuat di bawah Tuan Ketiga Huang dengan satu gerakan. Tuan Ketiga, dia mungkin benar-benar seorang seniman bela diri dari gerbang pengembangan agung. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Salah satu penjahat itu berkata dengan ekspresi ketakutan. Tuan Ketiga Huang menyesuaikan keadaan pikirannya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan antusiasme yang tak tertandingi, jadi begitulah. Iya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tuan Ketiga Huang segera memimpin anak buahnya dan melarikan diri. 4.319 Yan King menghela nafas lega di kuali mengkilap tujuh warna setelah Tuan Ketiga Huang pergi bersama anak buahnya. Terima kasih, Tuan Muda. Wanita itu memegang tangan putrinya dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Ningki. Para pelayan di belakangnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Baru saja mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka percayai seumur hidup mereka. Ahli nomor satu di sisi Tuan Ketiga Huang sebenarnya telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh seorang anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari lima atau enam tahun. Semua orang hampir yakin bahwa lengannya akan lumpuh di masa depan. Mereka mengira semua seniman bela diri di gerbang pengembangan besar sama kuatnya dengan Ningki, sehingga rasa hormat mereka terhadap gerbang pengembangan besar semakin dalam. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku diminta oleh seseorang untuk datang dan melihat situasi kelanian. Ningki tersenyum tipis. Dipercayakan oleh seseorang. Apakah ada seseorang di keluarga Yan yang bisa menghubungi para pendekar sekte pembangunan besar? Semua orang terkejut dan bingung. Tuan-tua keluarga Yan telah meninggal dunia, dan Tuan Muda tertua telah melompat ke sungai dan meninggal beberapa hari yang lalu. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Selain Tuan Muda tertua, ada juga seorang wanita muda, tetapi ia telah meninggal dunia sejak lama. Semua keluarga cabang tidak menginginkan apapun selain melihat kelanian jatuh. Kali ini, ketika Tuan Ketiga Huang datang untuk menindas mereka, tidak ada seorang pun yang muncul untuk membantu. Lalu, siapa orang yang mengirim pesan ke gerbang pengembangan besar? Bolehkah saya tahu siapa yang mempercayakan tugas ini kepada Anda, Tuan Muda? Tanya wanita itu dengan penuh keraguan. Gadis kecil di sampingnya tampak berusia sekitar enam atau tujuh tahun, sedikit lebih tua dari Ningki saat ini. Masih ada ketakutan di matanya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi jangan bertanya. Katakan padaku, bagaimana situasi keluarga Yan saat ini, dan apa yang bisa aku bantu? Ningki tersenyum tipis. Sebelum wanita itu sempat membuka mulutnya, para pelayan keluarga Yan sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Jika gerbang pembangunan besar datang untuk membantu, keluarga Yan mungkin bisa selamat dari bencana ini. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa saat terdiam, wanita itu akan tersenyum pahit dan berkata, Tuan telah banyak membantu keluarga Yan saya. Setelah hari ketujuh kematian Tuan Tua, saya akan menyerahkan tempat tinggal ini kepada Huang San. Lagipula, ketika suami saya masih hidup, dia memang berhutang sejumlah uang kepadanya. Saya tidak dapat mengingkari utang ini, jika tidak, reputasi suami saya akan ternoda. Nyonya. Semua orang dari klan Yan terkejut. Jadi maksudmu kau hanya akan tinggal di sini selama beberapa hari sebelum menyerahkan kediaman ini kepada Tuan ketiga Huang? Bahkan jika dia memasang taruhan untuk menjebakmu dan mencuri aset keluarga Yan, apakah kamu masih bersedia? Ningki tertawa. Iya. Setelah terdiam beberapa saat, wanita itu mengangguk perlahan. Ningki tersenyum, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Ketika kembali ke penginapan, Suan Zijun dan yang lainnya masih berbelanja di kota angin. Yan King akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan muncul dari tungku glasir tujuh warna. Senior, rumah besar keluarga Yan adalah fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh para leluhur kita. Kita tidak bisa membiarkannya diambil oleh seorang penjahat begitu saja. Tolong bantu kami melindungi rumah besar keluarga Yan. Yan King memohon dengan getir. Tidak seorang pun dapat mengubah pikiran dan pandangan kakak iparmu. Jika kita dapat melindungi rumah ini, kita hanya dapat meminta Tuan ketiga Huang untuk mengembalikan rumah itu kepadamu. Ningki tertawa. Kembalikan rumah itu kepada kami. Yan King membeku. Pihak lain jelas-jelas seorang penjahat, jadi bagaimana mungkin dia tega memberikan daging gemuk di tangannya kepada orang lain. Malam ini, aku akan mengembalikan kuali berlapis tujuh warna ke rumah leluhur klan Yan. Setelah hari ketujuh, terserah padamu apakah kau bisa kembali ke rumah leluhur atau tidak. Ningki tersenyum tipis. Senior, maksudmu, wajah Yan King dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada gunanya aku membawamu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu terus melindungi keluarga Yan. Ningki tersenyum. Yan King tertegun sejenak sebelum akhirnya kembali tenang. Ia buru-buru berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Ningki. Jika orang biasa melihat kuali berlapis tujuh warna, apalagi mengembalikannya, mereka lebih suka mengambilnya sendiri seperti yang dilakukan kepala detektif di kota Yan Xing. Sekarang Ningki bersedia membiarkannya tinggal di klan Yan, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia percaya bahwa dengan bantuannya, tuan ketiga huang yang jahat itu akan dengan patuh mengembalikan rumah itu. Malam harinya, Suan Zijun dan dua gadis lainnya juga kembali ke penginapan. Setelah semua orang makan dan minum sampai kenyang, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Di tengah malam, Ningki diam-diam meninggalkan penginapan dan meletakkan kuali berlapis tujuh warna di atas balok di klan Yan. Tetaplah di sini dan jangan menyakiti siapapun. Jika kau melakukannya, aku akan datang dan membunuhmu sendiri. Ningki berkata dengan ringan. Lalu siluetnya menghilang di dalam malam. Yan King membungkuk ke arah kepergiannya dan pergi ke Ola berkabung dengan ekspresi rumit. Hari berikutnya, kelompok Ningki yang beranggotakan empat orang berangkat lagi dan kembali ke gerbang pengembangan besar. Kudengar kali ini, Sekte Hantu Suan terluka para oleh seorang guru. Bahkan kepala gerbang pun tewas. Aku ingin tahu, Grandmaster mana dari negara Suan yang melakukannya. Untuk bisa membunuh Master Gerbang, dia pastilah seorang tokoh terkenal. Guru itu tidak meninggalkan namanya. Sayang sekali, tapi dia mungkin bukan dari negara Suan. Apapun yang terjadi, Sekte Hantu Suan akan hancur kali ini. Gerbang pengembangan besar kita telah mengirimkan banyak guru untuk memusnahkan anggota Sekte Hantu Suan yang tersisa. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi Sekte Hantu Suan di negara Suan. Gerbang pengembangan besar tampak dipenuhi tawa. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Dari percakapan mereka, mereka tahu bahwa mereka telah menerima berita tentang kehancuran Sekte Hantu Suan. Itulah sebabnya mereka sangat bahagia. Wu Ling Shan dan Su Ling menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu siapa yang membunuh Master Gerbang dan bahwa dia berjalan bersama mereka. Sayang sekali, kau tidak akan pernah tahu latar belakang guru itu. Wu Ling Shan menyipitkan matanya. Melihat banyak murid Sekte dalam berdiskusi dengan penuh semangat, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Meskipun dia adalah murid Sekte luar, dia secara pribadi telah mengalami kejadian yang bahkan murid Sekte dalam ini tidak memenuhi syarat untuk mengalaminya. Dia juga mengetahui rahasia yang tidak mereka ketahui. Ini sangat memuaskan kesombongan Wu Ling Shan. Memikirkan hal ini, cara Wu Ling Shan memandang Ningki sedikit berubah. Bertemu dengannya mungkin bukan hal yang buruk sama sekali. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang tidak biasa dalam kehidupannya yang biasa. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, menjadi murid Sekte dalam bukanlah apa-apa. Aku bahkan mungkin menjadi anggota Gerbang Keabadian. Suasana hati Wu Ling Shan tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Sepanjang jalan, kata-katanya menjadi sangat menyanjung. Dia bertanya apakah tempat Ningki membutuhkan sesuatu dan dia akan secara pribadi mencarinya dan mengirimkannya kepadanya. Suan Zijun juga terkejut dengan antusiasmenya yang tiba-tiba, tetapi dia dengan cepat melupakannya karena dia akhirnya kembali ke Puncak Yunju. Saat berada di Puncak Yunju, dia sangat merindukan ibu kota. Namun setelah pergi ke ibu kota, dia sangat merindukan Puncak Yunju. Tanpa disadari, Suan Zijun sudah menganggap tempat ini sebagai rumah keduanya. Yo, adik kelas 9 sudah kembali, haha. Suara tawa yang keras terdengar dari kejauhan. Mereka melihat kakak perempuan kedua dari Puncak Yunju, Leng Yue, berjalan ke arah mereka. Kakak kedua, aku membawakan banyak perona pipi untukmu. Suan Zijun berkata seolah-olah dia sedang mempersembahkan sebuah harta karun. Benar saja, mata Leng Yue tiba-tiba berbinar. Ningki mengamati sekeliling untuk melihat gunung mana yang lebih cocok baginya untuk menerobos ke alam berikutnya. 4.320 Di luar negeri Suan, ada rawa 3.000 besar. Rawa itu seperti parit yang memisahkan reruntuhan besar dari dunia luar. Baik itu dari reruntuhan besar ke dunia luar atau dari dunia luar, seseorang harus melewati 3.000 rawa besar. Rawa itu penuh dengan bahaya. Para kultifator kondensasi ki tidak dapat masuk, dan bahkan para kultifator pendirian fondasi dapat kehilangan nyawa mereka. Sekte Hantuyin terletak di tepi rawa besar 3.000. Luosa sudah meninggal. Di aula utama Sekte Hantuyin, pemimpin Sekte, Raja Dharma Hantuyin, melemparkan token kehidupan penghancur Nirvana di hadapan semua orang. Matanya tampak suram. Selain dia, ada empat kultifator pendirian yayasan lainnya di Sekte Hantuyin, dan Luosa adalah salah satunya. Tiga lainnya diam-diam melihat token kehidupan Luosa yang rusak. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Master Sekte, secara logika, berita tentang Luosa yang pergi ke negara Suan tidak mungkin bocor. Menurut pesan mata-mata kita, Master Lembah Jade Clear Fali telah tinggal di Lembah Jade Clear dan tidak pernah pergi. Siapa yang membunuh Luosa? Mungkinkah Taoistai King yang menjebak kita? Seorang kultifator tahap pendirian fondasi yang tingkat kultifasinya mirip dengan Luosa bertanya dengan suara yang dalam. Kita hanya tahu bahwa Luosa meninggal di negara Suan. Mengenai apakah ini ada hubungannya dengan Taoistai King, kita belum tahu. Kalian bertiga, siapa yang ingin pergi ke negara Suan? Yingos Dharma Raja berkata dengan Enteng, ulang tahun guruku akan segera tiba. Aku ingin memberinya metode kultifasi Lembah Giop Jernih sebagai hadiah ucapan selamat. Jika aku tidak bisa mengeluarkan metode kultifasi Lembah Giop Jernih, apa mukaku di hadapan kelompok saudara ini? Ketiganya saling berpandangan, dua di antara mereka yang memiliki kultifasi yang sama dengan Luosa tidak mengatakan sepatah katapun. Luosa sudah meninggal. Sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka tidak akan mengambil risiko untuk tidak mengikuti jejak Luosa. Aku akan pergi. Orang yang berbicara adalah Tetua Utama Sekte Hantuyin, yang kultifasinya hanya berada di bawah Raja Dharma Hantuyin. Dia berada di tahap akhir pendirian yayasan. Tetua Hong, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Raja Dharma Hantuyin tersenyum. Hong Zhang Kun tersenyum dan meninggalkan Ola. Pada saat yang sama, Lembah Giokcerah juga menerima berita dari Hedong Lai. Setelah mengetahui bahwa Sekte Hantuyin telah bersekongkol dengan Taoistai King untuk mencuri metode kultifasi mereka, semua orang di Lembah Giokcerah menjadi marah. Ibu kota negara Suan. Hong Zhang Kun seperti pejalan kaki biasa, berdiri di jalan, menatap gerbang istana yang tidak jauh dari sana. Karena dia datang ke sini untuk menyelidiki penyebab kematian Luosa, tentu saja dia tidak boleh terlalu menonjol. Kecuali dia tahu siapa yang membunuh Luosa, maka dia bisa menemukan obat yang tepat. Sayangnya, dia telah mencari informasi selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan Luosa. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengarahkan targetnya ke istana kekaisaran. Mungkin, orang yang membunuh Luosa ada di istana. Setelah malam tiba, Hong Zhang Kun diam-diam memasuki istana. Sebagai seorang kultifator, mata dan telinganya secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa. Ketika dia perlahan menutup matanya, dia dapat sepenuhnya memahami semua gerakan di istana. Adik kecil, akhir-akhir ini, karena masalah itu, pangeran kejam semakin mementingkan keluarga Lu. Apakah kamu tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi? Kaka, orang dari gerbang pengembangan besar itu dapat membunuh para kultifator dengan satu gerakan, dan klan Lu memiliki hubungan yang baik dengannya. Selama dia masih hidup, klan Lu akan menekanku di istana dingin. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Gerbang Pembangunan Besar Mata Hong Zhang Kun bergerak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman kecil di istana belakang. Gao Zilan sedang berbicara panjang lebar dengan saudara perempuannya. Hong Zhang Kun tidak menampakkan diri dan mendengarkan dengan tenang. Tak lama kemudian, seringai muncul di wajahnya. Aku penasaran siapa orangnya. Di balik gerbang pengembangan besar adalah Gunung King Yun, jadi orang yang bergerak kali ini pastilah hantu tua King Yun. Dia berada di tahap akhir pembentukan fondasi, jadi dia memang bisa membuat Luosa tetap tinggal. Namun, dibandingkan dengan sekte hantu kegelapan milikku, apa itu Gunung King Yun? Hong Zhang Kun mencibir dalam hatinya. Sosoknya langsung menerobos udara dan terbang ke arah gerbang pembangunan besar. Kematian Luosa harus dikompensasi dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin menghancurkan gerbang pengembangan besar terlebih dahulu, lalu langsung menyerang Gunung King Yun. Dia ingin memberi tahu pihak lain bahwa di reruntuhan besar, selain lembah Giyok cerah, tidak ada sekte lain yang dapat menandingi sekte hantu kegelapan. Kalau mereka berani bergerak melawan para kultifator sekte hantu kegelapan, maka mereka harus siap dibasmi. Gerbang Pembangunan Besar Langit sedikit cerah, dan banyak pengikut sekte luar sudah bangun untuk kelas pagi sambil melakukan berbagai tugas. Sesosok muncul di depan gerbang-gerbang pembangunan besar. Murid yang menjaga gerbang baru saja berganti sif ketika dia melihat sosok ini tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan bertanya, Siapa kamu? Saya Hong Zhang Kun dari sekte hantu kegelapan. Hong Zhang Kun berkata dengan ringan. Sekte hantu kegelapan. Tidak ada sekte seperti itu di negara Suan, tetapi dari namanya, tampaknya itu bukan sekte yang saleh. Apa urusanmu dengan gerbang pengembangan besar? Wajah murid yang berjaga itu menampakkan sedikit kewaspadaan. Hari ini, aku akan menghancurkan gerbang pengembangan besarmu. Mari kita mulai dari dirimu. Hong Zhang Kun tersenyum. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan kepala murid yang menjaga itu terbang ke udara. Murid penjaga lainnya melihat ini dan langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa saat matahari terbit, seseorang akan menyerang gerbang-gerbang pengembangan besar. Salah seorang di antara mereka bereaksi cepat dan segera mengeluarkan trompet dari punggungnya dan meniupnya. Wuih, wuih, wuih. Suara klakson bergema di seluruh gerbang pembangunan besar. Dari para murid sampai para tetua, hampir semuanya memandang ke arah pintu masuk secara serempak, dan mata mereka menampakkan secerca ekspresi serius. Di depan gerbang. Hong Zhang Kun menatap murid yang meniup trompet itu sambil tersenyum, tidak seperti senyum yang ditunjukkannya. Ia, gunakan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, aku bisa memanggil semua orang ke sini jadi aku tidak perlu mencari kemana-mana. Hong Zhang Kun tersenyum. Tidak peduli siapapun dirimu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gerbang pengembangan besar hidup-hidup hari ini. Murid yang menjaga itu menurunkan trompet dan menatap Hong Zhang Kun. Hanya karena apa yang kau katakan, aku berencana untuk mengampuni nyawamu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku membantai semua orang di gerbang pengembangan besar. Hong Zhang Kun tersenyum. Meskipun murid yang menjaga tidak mempercayainya, lawan menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa, yang membuat hatinya bergetar. Siapakah orang ini? Mengapa dia begitu berani melawan seluruh gerbang pengembangan besar sendirian? Puncak Yunju. Apa yang telah terjadi? Namong Di mengangkat kepalanya karena terkejut. Leng Yue buru-buru berlari mendekat, tidak bagus, ada yang menyerang gerbang pengembangan besar. Siapa? Seru Namong Di. Saya tidak tahu, hanya satu orang. Leng Yue memiliki ekspresi aneh. Pada saat ini, Kisun perlahan berjalan keluar. Dia melirik Namong Di dan Leng Yue, lalu berkata kepada Leng Yue, kamu tinggal di puncak Yunju dan jaga adik perempuanmu. Di air, ikut aku untuk melihat apa yang terjadi. Iya. Namong Di dan Leng Yue keduanya menangkupkan tangan mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok besar murid gerbang pengembangan agung tiba di gerbang. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi semua orang berubah jelek. Apakah semua orang dari gerbang pengembangan besar ada di sini? Jangan bilang cuma sekecil ini. Hong Zhang Kun tersenyum. Siapa kamu? Sosok itu perlahan keluar. Sosok itu adalah master gerbang pengembangan besar, Yu Chun Q. Sosok itu adalah master gerbang pengembangan besar dari dia. Terima kasih. Terima kasih.